Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Imam Mufid Bahaki Dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf NIME 2019-40-47 Disini saya akan merangkau tentang Ekonomi Rasional Ekonomi Rasional disini Adalah gambaran desa petani Pada ekonomi moral dari James Scott tersebut Kata Samuel L. Popkin pada tahun 1986 Merupakan idealis masyarakat desa yang tertutup Desa yang memiliki kontak dan terbuka terhadap masyarakat lain Desa-desa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut Pembayaran pajak secara kolektif Sebagai tanggung jawab desa Yang kedua adanya batas tegas antara desa dengan dunia luar Tiga terdapatnya larangan-larangan Penguasaan tanah sebagai hak milik pribadi Konsep warga negara yang jelas Tanah yang hak ulatnya desa Sementara pada desa petani yang tertutup tersebut Lanjut Popkin pada tahun 1986 Sebagian besar adalah mengalami Transformasi desa terbuka Sehingga ciri-ciri pada era 1986 Tersebut berubah pada tahun 1989 Berubah menjadi Pembayaran pajak merupakan tanggung jawab individual Jika tadi dijelaskan pada tahun 1986 Bahwa pembayaran pajak secara kolektif sebagai tanggung jawab desa Maka pada tahun 1989 Pembayaran pajak merupakan tanggung jawab individu Seperti itu Juga banyak perubahan Pada masa itu Idealis desa petani tertutup Tidak bisa terpakai Jika didekati melalui ekonomi tradisional Sebab petani Dipandang sebagai mahluk yang rasional Seperti itu Oleh sebab itu Banyak dari kalangan masyarakat Khususnya Kelak-kelas menengah ke bawah Seperti para buruh Para petani Maupun pedagang pada masa itu Yang tidak setuju dengan Asumsi ekonomi moral Yang menyatakan bahwa para petani Enggan mengambil resiko Ketika mereka Mengevaluasi strategi Seperti itu Dimana Mereka lebih suka strategi kecil Tapi menghasilkan Yang banyak Seperti itu Dari sebagian masyarakat juga Mengasumsikan bahwa Banyak pemikiran Dan lama Untuk mengumpulkan hasil Seperti itu Mungkin hanya itu Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!